Dan klarifikasi daripada Pak Zaini melalui WA Saya malah diajak Tabayun di PBNU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pagi-pagi saya dapat kiriman berita tentang channel GATV ya Waktu itu narsumnya yaitu Pak Zaini Nah Pak Zaini ini infonya saya dengar adalah seorang pengacara Seorang ahli hukum dan mengerti hukum Nah perlu saya sampaikan karena saya sudah minta Tabayun Dan klarifikasi daripada Pak Zaini melalui WA Saya malah diajak Tabayun di PBNU Ya saya jawab mana undangannya dari PBNU Kalau ada undangan resmi dari PBNU Berkaitan saya mau Tabayun kepada Pak Zaini Karena di channel tersebut Pak Zaini melakukan ribah Membangun narasi, membangun framing Seakan-akan saya ini terlibat Urusan daripada masalah yang dipermasalahkan oleh Pak Zaini Pak Zaini Kalau menjenengan orang hukum Maka lakukan langkah-langkah hukum Jangan melakukan langkah-langkah di luar hukum Termasuk membangun framing, membangun narasi di Youtube Menjustifikasi dan perlu Anda ketahui Bahwa Ustadz Yusuf Mansur Itu di pengadilan menang semua Apa yang Anda lakukan selama ini Ternyata itu hanya adalah pepesan kosong Omong kosong Jadi orang hukum maka lakukan langkah-langkah hukum Bukan membangun narasi dikit-dikit mubahala Apa itu? Memang Anda ini tokoh agama Yang diutus oleh negara Yang dipercaya oleh negara Untuk melakukan mubahala Apakah begitu? Makanya ketika saya Tabayun jenengan bulat Berlindung Mencatut-catut nama BBMU Ya mohon maaf Walaupun saya bukan pengurus BBMU Tapi saya ngerti cara berorganisasi Makanya saya minta Mana undangannya? Kalau Anda ingin mengundang saya di BBMU Karena saya protes Ketika Anda Membangun narasi Ujuk-ucuk ngajak mubahala saya Mohon maaf Kalau Anda tidak bisa menunjukkan undangan dari BBMU Saya tidak akan mungkin menghadiri undangan saudara Itu loh Itu gitu loh Ong saya ini minta klarifikasi Apa maksud Anda Melakukan hibah di channel Youtube JATV itu Paham ya? Afwan saya kira itu Terima kasih 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 Terima kasih